Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah yang digelar hari ini berlangsung ricu. Dipicu oleh beda pendapat soal putusan Mahkamah Agung, anggota DPD saling dorong. Ini bukan kali pertama. Sekali lagi, ini bukan kali pertama. Para senator kita bertingkah tidak dewasa. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan agenda pembacaan putusan Mahkamah Agung soal pergantian pimpinan DPD diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi bahkan sebelum sidang dibuka. Suasana makin panas ketika anggota DPD berebut mengintrupsi. Sejumlah anggota maju ke depan sambil saling dorong. Kericuhan ini dipicu perbedaan pendapat terkait keputusan Mahkamah Agung soal pergantian pimpinan. Sebagian anggota DPD tidak setuju keputusan MA harus segera dijalankan. Ini seharusnya, sesuai dengan PANMUS kemarin, keputusan PANMUS, itu kan ada dua agenda. Untuk menentukan dua agenda saja, kami harus rapat 8 jam. Dan itu memang titik persoalannya seperti tadi, hanya persoalan bagaimana adanya putusan Mahkamah Agung. Jadi kalau tadi ribut, mereka minta memang supaya putusan Mahkamah Agung tidak dibacakan lebih dulu. Jadi ini yang jadi titik persoalan. Sedangkan agenda PANMUS yang sudah disepakati kemarin adalah putusan Mahkamah Agung untuk dibacakan. Kerecuhan di sidang DPD bukanlah yang pertama kali. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada sidang-sidang sebelumnya. Seperti yang terjadi pada rapat paripurna marah tahun lalu. Kala itu, ricu dikarenakan perdebatan soal pengurangan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun saja. Agus Limansyah, CNN Indonesia. Belum hilang sorotan pada kinerja DPD yang dinilai kurang memberikan kontribusi. Sebuah tontonan drama disuguhkan pada drama kericuhan yang terjadi di sidang paripurna DPD Senin Siang. Ambisi memperbutkan kursi pimpinan DPD ternyata masih diintai sebagian senator di Senayan tersebut. Dan sampai kapan kemudian ketika peran DPD yang dinilai kurang memberikan kontribusi ini tetapi justru para senatornya di dalam DPD itu saling berebut untuk menduduki kursi pimpinan? Kita akan membahasnya malam hari dengan peneliti senior Lipi, Siti Zuro yang juga merupakan mantan tim pakar ya untuk DPD. Di tahun berapa, Bu Siti? Mulai tahun berapa ya? Itu kira-kira mungkin 2008, 2009, 2009, 2010 saat itu ya? Sebelas, ya. Tim pakar cukup lama juga. Jadi mengetahui jelas tentang seluk-beluk dari DPD ini. Tapi nanti kita akan juga bergabung dengan salah satu mantan pimpinan DPD RI yakni Laude Ida tapi saat ini masih terkendala, terjebak macet sebenarnya. Tapi saya langsung bicara saja, Bu. Kalau Bu Siti Zuro tadi juga sudah melihat bersama-sama ya tayangan terakhir ternyata sampai saat ini rekan saya live report tadi dari sidang paripunan DPD ternyata ricunya masih berlangsung. Itu live, saat ini masih berlangsung begitu ya. Dan persoalan masih sama, mempermasalahkan pimpinannya itu apakah sah atau tidak untuk memimpin sidang paripunan. Jadi belum masuk ke substansi masalah tentang putusan MA ini akan diterima atau tidak. Nah begini Bu, apa sih yang Bu Siti lihat kemudian ketika melihat peran dari DPD sendiri sejauh ini seperti apa, tapi yang sekarang kok sepertinya malah ramai-ramai di internal memperbutkan soal kursi. Kalau dulu kan kita lihat nggak ada suaranya DPD ya, nggak ada suaranya itu tenang sisi positifnya, sisi negatifnya juga nggak ada kinerjanya begitu. Kalau sekarang Anda melihatnya seperti apa, apakah negatifnya jadi double? Iya, tadi ditanyakan apa perannya gitu ya, lalu apa tadi yang kedua, apa perannya dan sebetulnya... Sekarang ini kok semakin terlihat semakin frontal bermusuhannya ya, seperti kalau kita lihat di pertarungan di dalam komisi-komisi begitu, komisi DPR maksudnya. Iya, mengapa internalnya menjadi riuh sekarang itu. Kita harus tahu dinamikanya ya, jadi sejarahnya sebetulnya DPD ini kan adalah metamorfosis dari utusan daerah, utusan daerah yang lalu ini dibuka melalui pemilu sehingga calon-calonnya adalah calon atas namun utusan daerah tadi itu sebenarnya berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nah Dewan Perwakilan Daerah yang ikut pertama kali dalam pemilu tahun 2004 itu betul-betul calon perseorangan. Jadi calon-calon perseorangan bukan, tidak ada partai politik atau tidak ada politisi di situ yang mengikuti sejak 2004 itu. Nah setiap provinsi itu mendapatkan jatah 4. Jadi kalau provinsinya ada 32, tinggal 4 kali 32 jumlannya. Sekarang 33 berarti 4 kali 33. Nah itu, jadi proporsinya seperti itu 4. sejak 2004 itu memang senyap. Sesuai dengan juga perannya di pasal 22D ya, itu jelas sekali bahwa DPD diletakkan sebagai katakan Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan semua program-programnya itu dengan daerah. Pasal 22D ini undang-undang 45 ya? Iya, undang-undang dasar tentunya, konstitusi. Undang-undang dasar kita. Jadi 22D itu jelas sekali semua pasal ayat itu berkenaan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan daerah. Jadi seperti otonomi daerah, tentang pirkada dan sebagainya itu diurus oleh DPD. Sebenarnya DPD sangat konsen tentang itu. 2009 pemilu yang kedua kali juga ini, mulai ada perubahan. Karena apa? Lalu muncullah keinginan atau muncullah satu katakan diskursus yang akhirnya disahkan, yaitu DPD membolehkan politisi atau calon dari partai politik untuk ikut bertarung menjadi anggota DPD RI. Kalau sebelumnya di 2004 itu tidak ada? Piole persorangan. Mulai diikuti tapi tidak banyak. Mungkin tidak sampai sepertiga juga. Tidak sampai 30%. Karena mungkin posisinya tidak seksi mungkin, Bu. Tidak, karena tidak ada kewenangannya. Lalu di 2014 kelihatannya meningkat. Saya tidak bisa menyebutkan persentase jelasnya, tapi dibanding 2009 itu... Meningkat? Iya, meningkat. Politisi banyak masuk ke DPD? Iya, dan termasuk ada tokoh-tokoh tertentu dan sebagainya. Banyak di situ ya. Pak N. Pak Atwan juga politisi kan gitu. Termasuk itu Pak Mungkuam ada di sana dan dia menjadi ketua komite DPD RI. Dan sejak tahun 2009 juga... Ada Pak Gede Pasek juga yang dulunya komisi 3 begitu ya. Betul, Pak Gede Pasek. Nah, sejak tahun 2009 itu mulai muncul fenomena baru juga istilah senator. Iya. Termasuk kita mendorong untuk menggunakan bahasa itu hanya untuk pembeda. Supaya tidak seperti DPD Partai Politik kan gitu. Ini apa bedanya Dewan Perwakilan Daerah dengan DPDK ketika... Tapi sebenarnya memang di aturan perundangannya sudah membolehkan memang politisi untuk bergabung di situ? Di judicial review. Jadi dibolehkan. Dibolehkan itu dengan memberikan payung tentunya gitu loh. Yang tadinya perseorangan karena lalu digugat seperti itu lalu muncullah undang-undang baru kan. Pasal baru tentang itu. Dan saya termasuk yang kurang setuju sebetulnya. Meskipun ada sebagian yang setuju. Nah, inilah episode selanjutnya. Apa yang terjadi adalah DPD belum diberikan sebetulnya fungsi legislasi. Sebagaimana katakan gitu ya, Dewan Perwakilan Daerah seharusnya dia punya fungsi legislasi yang cukup gitu. Tapi tidak diberikan oleh undang-undang ini, oleh konstitusi ini. Apa yang terjadi adalah lalu yang terjadi adalah ya ini tadi. Kita melihat dinamika. Jadi artinya gara-gara banyak politisi-politisi dari partai politik mungkin yang masih bergabung di sana atau berafiliasi saja. Atau mungkin baru lepas setahun misalnya. Terus kemudian bergabung di situ menjadi kemudian warna DPD sekarang seperti tidak ubahnya seperti mungkin yang terjadi di DPR. Di kamar sebelah. Karena kita kan mengenal sistem dua kamar di partai politik. Di kamar sebelah ini DPR ini kan seringkali terlihat ricu ya. Originalitas dari DPD yang 2004 seperti itu, itu tidak bisa kita lihat lagi. Di 2009 ya, mulai muncul itu ya. Tapi tidak kelihatan sekali. 2014 ini luar biasa. Jadi saya juga termasuk kaget karena lalu ada usulan-usulan yang harus gitu ya. Kita mengubah yang namanya ketua umum itu, ketua DPD RI menjadi hanya setengah periode gitu. Dua setengah tahun. Agak kurang jama gitu. Jadi atas dasar apa dan sebagainya. Jadi nuansa rebutan kekuasaan itu lebih kental. Nah ini yang menurut saya akan juga mengancam otoritas atau katakan satu integritas dari institusi yang namanya Dewan Perwakilan Daerah ini. Dewan Perwakilan Daerah ini. Karena apa? Karena tentu masyarakat ini akan jauh mempertanyakan apa yang sudah dilakukan. Sejak 2004 sampai 2014. Apa konkretnya dan sebagainya. Sementara dana-dana yang dikelola untuk menghidupi institusi DPD ini kan tidak kecil. Sama sebenarnya. Jadi jumlah itu sama, cuman beda sedikit jumlahnya. Tapi kewenangan dan sebagainya itu diberikan sama dengan DPR. Kalau kelihatan posisi perannya misalnya, kalau DPR kan memang sangat vital sekali ya. Ketika menjadi pimpinan DPR, bahkan mungkin sekarang ada fraksi yang sengaja diakomodir untuk bisa masuk. Karena memang posisinya sangat vital sekali. Mengingat perannya juga sangat vital gitu ya. Ada tiga kan mas. Jadi pengawasan konstruktif, legislasi, sama hak budgeting. DPD diberikan, tapi pengawasan konstruktif apa kan gitu ya. Memang sering kementerian diundang, pantri diundang dan sebagainya. Tapi sejauh mana dia punya keterikatan itu. Demikian juga hal budgeting. Itu kan mengikuti apa yang disampaikan dulu kepada DPR. Tidak langsung kan gitu fungsi budgetingnya. Demikian juga legislasi. Tidak punya sama sekali sebetulnya. Legislasi tidak punya kan? Tidak, tidak. Ketika kita membahas bahwa undang-undang. Cuma diajak membahas sampai ke katakan gitu tahapan yang naik sedikit. Karena kita judicial review. Saya ikut-ikutan menuntut judicial review. Jadi maksudnya untuk punya hak legislasi yang cukup besar ya. Masih jauh panggang dari api. Masih di istilahnya itu dia bisa membahas. Jadi kalau ada FDBU dan sebagainya itu mengikuti. DPD hadir juga di DPR itu. Dan dia juga bisa DPD itu melalui komite-komite yang terkait itu. Menyampaikan rancangan undang-undang dan sebagainya. Tapi tidak bisa langsung. Harus melalui DPR. Itu antara lain. Jadi menurut saya memang agak terbatas. Dengan keterbatasan seperti itu. Lalu sekarang masyarakat ini kan sudah lelah gitu ya. Disuguhin mungkin kericuhan-kericuhan yang ada di DPR. Sekarang kericuhan itu yang dulu mungkin kita banggakan. Karena tidak terjadi pada DPD. Sekarang terjadi. Mungkin akan lumayan memaklumi masyarakat ya. Menurut saya kalau yang diricuhkan, diperdebatkan sengit adalah soal kebijakan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya gini. Ada kenaikan harga BPM. Kemudian ada pro dan kontra. Biasanya yang pro mengatakan pemerintah butuh ruang fiskal yang luas. Sehingga untuk pembangunan, sementara yang kontra mungkin. Nah seperti itulah. Itu kan biasanya terjadi perdebatan. Tapi mungkin di saat itu ketika terjadi kericuhan, karena perdebatan hal itu, masyarakat mungkin masih bisa memaklumi. Tapi yang kita lihat hari ini adalah perebutan tentang kursi pimpinan DPD. Ini menjadi menarik sekali begini Bu. Kalau yang perannya tidak terlalu signifikan, kemudian juga hak-haknya seperti terkait dengan legislasinya juga masih setengah lah ya. Karena tidak bisa langsung disampaikan dalam membuat undang-undang. Terbatas sekali. Lalu apa pentingnya sih? Motivasi apa sih? Sehingga seorang senator itu merasa ingin punya ambisi duduk di kursi pimpinan DPD. Padahal perannya sendiri DPD pun tidak terlalu signifikan begitu. Apa yang Anda lihat dari itu? Sebetulnya diketahui ya, siapapun yang duduk di kursi ketua, pimpinan, itu pasti ada privilege ya. Hak-hak istimewa yang dibunyai. Tidak mungkin ya, namanya mobilnya saja kodenya beda. Privilege itu yang dikejar ya? Iya, tentu ada authority-authority atau kewenangan yang tidak dimiliki oleh pada umumnya anggota. Tentu gitu ya. Jadi kayak ketua DPR, ketua MPR, pasti beda gitu ya. Menteri dengan wakil menteri atau dengan jabatan yang di bawahnya, dirjen, sekjen, kan pasti beda. Tentu itu dianggap mewakili. Kalau contoh, kalau pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara ketemu dengan presiden, tentu ketuanya. Tidak mungkin anggotanya kan gitu. Dalam banyak hal tentu lebih diprioritaskan, lebih diorangkan, lebih dilihat dan banyak hal lagi lah ya. Akses-akses terhadap kekuasaan. Mendengar penjelasan busit ini saya semakin sedih dong. Kalau yang kejar soal karena soal privilege saja kemudian sampai ribut-ribut seperti yang ditayangkan tadi begitu ya. Seperti berantem, berebut lapak akhirnya ya. Seperti itu kesannya ya. Apa bedanya dengan tawuran di Manggar? Nanti kita akan mulai lebih lanjut. Karena kita punya mantan pimpinan DPD, Laude Ida yang tersambung melalui sambungan telpon. Yang juga mengatakan saya malu melihat DPD kali ini. Pak Laude, selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf nih, Bu Indra. Saya terjebak 22 jam di Rasul Masai. Baik Pak Laude, nanti kita akan tanya tentang Pak Laude. Apa yang membuat Pak Laude, alasan Pak Laude malu terhadap DPD saat ini. Kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali dalam CNN Indonesia Prime News. Kita akan coba pantau lagi nanti seperti apa kondisi terbaru di Sidang Paripurna DPD RI. Apakah kericuan masih berlangsung? Karena terakhir, sekitar 10 menit atau mungkin 15 menit yang lalu, koresponden kami, Albi Pratama, melaporkan kericuan masih terjadi dengan berkutat pada masalah yang sama, mempermasalahkan pimpinan atau legal standing dari pimpinan DPD yang memimpin Sidang Paripurna saat ini. Tapi sekarang kita akan mencoba mengulasnya kembali. Kita sudah bergabung melalui sambungan telpon dengan Laude Ida, mantan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Selamat malam, Pak Laude. Selamat malam, ya, selamat malam. Baik, Pak Laude, Anda menyebut malu melihat DPD saat ini, terutama ketika kericuan ini terjadi, bukan pertama ya, tetapi tahun lalu begitu juga hal yang sama. Sebenarnya persoalannya masih sama tentang mas jabatan pimpinan DPD. Apa pendapat Anda, Pak Laude? Apa sih sebenarnya yang kemudian membuat situasi di DPD sekarang tidak dikenal seperti dulu yang begitu tenang, begitu, Pak Laude? Ya, saya melihat gini, apa yang dikatakan teman saya, Prof. Sipi Tuhurot tadi itu agak benar. Sebagai sosiolog, gampang sekali memahaminya, gitu. Karena ini kan perebutan jabatan saja. Ini sesuatu yang prestige, gitu, yang privilege, gitu. Hanya itu yang diperlukan, sebetulnya. Dan posisi anggota itu sebetulnya, ya, biasa-biasa saja sebetulnya hanya diposisikan sebagai pejabat. Tapi perannya atau pengaruhnya itu tidak terlalu signifikan. Dipimpinanlah yang sedikit signifikan ketika mempahamkan sebagai ketua atau wakil ketua, gitu. Persoalannya yang saya lihat sebetulnya sekarang, memang ini, ya, sebetulnya ada legitimasi atau tidak adanya legitimasi pimpinan yang ada sekarang ini. Kalau orang masih suka, masih senang, itu pastilah tidak akan digugat 2,5 tahun itu. Karena perlu dicatat bahwa isu 2,5 tahun itu adalah isu di periode kedua saya memimpin DPD. Tetapi itu mati dengan sendirinya. Karena legitimasi kami pada waktu itu sudah cukup kuat. Di mana kami juga menunjukkan kinerja yang, ya, sedang-sedang atau biasa dikatakan bagus lah, gitu. Nah, sekarang, yang pimpinan yang sekarang ini, apalagi setelah Pak Irman Gusman dipenjarakan oleh KPK, tertangkap tangan oleh KPK, dan dua orang yang lainnya sama sekali tidak menunjukkan apa, figur yang bisa menjadikan DPD isegani berpengaruh dan sebagainya dan sejenisnya itu, maka mereka ini mengalami delegitimasi sosial, delegitimasi dari anggota-anggota. Oleh karena itu digugat. Nah, persoalannya adalah ini MA juga itu mempermalukan dirinya sendiri dan juga, apa namanya, menghina DPD. Jadi, ini dua hal. Dalam putusan MA itu, itu yang sebetulnya sangat dipersoalkan baik dari segi legal standing pengugatnya, maupun administrasinya di MA itu, maupun apalagi hasil putusannya jelas sekali, amar putusannya itu tidak bisa dieksekusi, maka ini memperparah DPD sebetulnya sekarang ini. Jadi, itu sebetulnya. Baik, isu dua setengah tahun sebenarnya sudah diparuh, dua Anda juga sempat memimpin, sempat muncul ini ya, artinya ya. Iya. Dua setengah tahun ini. Kemudian Anda tadi menyatakan bahwa ini adalah persoalannya adalah soal legitimasi pimpinan. Saat itu, dua pimpinan yang ada sekarang ini, itu apakah terpilihnya yang Anda pantau begitu? Kurang legitimate pemilihannya atau bagaimana? Yang dikatakan Faruk Muhammad itu adalah satu figur yang begitu ngotot memperjuangkan dua setengah tahun sejak prioritas kedua kami, gitu. Nah, itu sebetulnya saya sudah tahu di dalam hatinya itu mau jadi pimpinan juga, gitu. Jadi ini dari segi figur orang-orang ini nggak bisa dipercaya, menurut saya. Dan ini sekarang ini mempermalukan DPD, mempermalukan rakyat daerah sebetulnya. Dan mereka sebetulnya tidak layak lagi. Ibu ratu tadi, saya pantau terus sehari ini sebetulnya. Ibu ratu tadi, tiba masuk-masuk ujuk-ujuk ke Tepalu, dia bacakan ini putusan MA yang nggak jelas itu. Dia katakan kembali pada TATIP 2014. Itu kan aneh, seorang ratu, bayangkan seorang ratu menunjukkan sikap seperti itu, baru dia meninggalkan pimpin meja sidang. Ini kan malu sekali saya sebagai pimpinan DPD. Nggak pernah kami seperti itu. Harusnya seperti apa, Bang Lo? Yang lebih tepat sebenarnya? Gini, untuk apa? Kalau dia tidak diakui lagi untuk apa mempertahankan posisinya? Dia sebagai ratu di Jogja, loh. Dia harus kembali aja, udah saya jadi anggota aja, gitu. Satu. Yang kedua, dia harus tunjukkan sikap gentle sebagai pimpinan. Yang saya bacakan ini putusannya begini, dia harus buka betul, perhatikan betul, huruf demi huruf, putusan MA, amar putusannya itu. Nggak ada yang jelas, kan? Kemudian yang ketiga, kalau dia sebagai pimpinan, dia nggak bisa mengambil putusan langsung sendiri. Dia tanyalah seluruh anggota itu, sikap kita seperti apa? Dia harus selegan. Jadi, tidak ada logi di situ, kayak anak kecil saja lah. Kayak anak kecil yang kata-kata apa, yang anak-anak SD itu, pemilihan ketuanya, anak SMP lah, gitu. Ini menurut saya, inilah konsekuensi figur-figur dari figur-figur yang pimpinan suatu lembaga, yang tidak... Bang Laude? Saya potong dulu Bang Laude. Tadi Anda mengatakan figur pimpinan Farouk Muhammad itu sebenarnya ketika periode Anda memimpin, juga mendorong-dorong 2,5 tahun, begitu. Tapi apakah sekarang sikapnya tetap menginginkan yang 5 tahun itu? Tetap 5 tahun. Ini jadi, makanya kayak kekanakan-kanakan, kan? Saat masih menjadi anggota, mendorong-dorong untuk supaya pimpinan itu diganti setiap 2,5 tahun, begitu ya? 2,5 tahun, iya. Ketika periode selanjutnya, dan terpilih sebagai pimpinan DPD, menginginkan ngotot untuk tetap 5 tahun. 5 tahun? Itu yang membuat kemudian, menurut Anda, ada kekurang trust atau ketidakpercayaan dari anggota DPD sekarang ini kepada salah satu pimpinan DPD. Faktor itu, kan? Itu satu faktornya, faktor... Kan, mau lihat sikapnya seorang figur namanya Farouk Muhammad, nih. Yang kedua, apa sih yang diperjuangkan oleh mereka ini selama ini untuk memperkuat poisi DPD atau tugas-tugas kelembagaan? Nggak ada. Tidak ada perbatasan yang substansial seperti yang Anda katakan tadi dalam pengantarnya. Itu kalau kita... Gulu itu kan pada waktu naik harga BBM, saya membuat pernyataan, lakukan konferensi PER. Pada waktu ada meninggal yang di Musi Rawas Utara, itu saya masih ingat. Terus kita buat pernyataan PER, tekan gerikanan, dan pemerintah akhirnya ikut, kan? Iya, iya, iya. Sekarang nggak ada sama sekali itu. Yang diperubungkan adalah itu dan perangkali anggaran apalagi yang bisa keluar untuk mereka. Perangkali seperti itu. Oh, oke. Baik. Tapi kalau sesuai dengan peraturan MA sendiri, menurut Anda seperti apa? Apakah misalnya yang dilakukan... Katarol tadi yang kita bahas adalah soal figurnya, begitu ya. Mencoba melihatnya tapi secara subjektif tentu saja, kan ya, Bung Laudi. Tapi kalau secara objektif, peraturan yang sudah dikeluarkan oleh MA, di mana uji materi tatif itu dimohonkan kepada MA, dan kemudian MA mengeluarkan putusannya, yang disebut juga mengikat, begitu. Nah, apakah yang dilakukan oleh GKR HEMES tadi, dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Farouk Muhammad dalam memimpin sidang tadi, apakah itu salah? Bung Indra sudah baca putusan MA itu belum? Belum secara lengkap, Pak Laudi, ya. Oh, itu harus lengkap. Begini, amar putusan MA, poinnya itu sangat memalukan, keliru. Yang dia minta untuk membatalkan itu, yang diminta untuk membatalkan bukan DPD, tapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kan sudah disebutkan salah ketik itu, Bung Laudi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kami baca, saya dapat aslinya. Yang kemudian kedua, yang obyeknya itu adalah, bukan peraturan DPD, tapi undang-undang nomor satu tahun 2017. Itu nggak bisa dikatakan salah ketik, karena masuk dalam lembara negara. Waktu itu saya lihat, di internet, seperti itu, kemudian apa salah diperbaiki lain, nggak ada diperbaiki. Yang diserahkan kepada pengacaranya, pengacaranya pimpinan DPD itu, aslinya dari MA, itulah yang dikatakan asli, secara administrasi. Salah. Nggak bisa dikatakan salah ketik. Makanya saya katakan, ini MA itu tidak profesional, dan perlu dicatat bahwa, yang dikatakan dokumennya itu, copy paste dari usulan para pengacara, penggugat itu. Tapi kalau ada, kita lihat, karena ini kan pihak yang lain tidak hadir di studio, saya mencoba untuk mengambil argumen mereka ya, bahwa, apa namanya, yang dipermasalahkan adalah soal DPD, tentu saja jauh dari soal DPRD begitu, Pak Laude. Kemudian disebutkan juga pihak, emang kalau sudah saya mengatakan, sudah melakukan perbaikan, dengan istilah repoint. Artinya di situ, itu tidak mempengaruhi substansi. Pak Laude, bagaimana Anda melihat ini? Kalau begini, ini lembaga negara kan, tidak bisa main-main dengan putusan. Tentu saja. Itu yang pertama kan. Nah, putusan itu mengikat. Putusan itu bermana? Putusan itu sebagai alas hukum, ketika kita bergerak. Nah, tidak ada alas hukumnya di situ. Kalau hanya mengatakan bahwa, subjeknya seperti itu, kita lihat saja proses administrasinya yang lain. Semua lemah kan sebetulnya. Jadi, menurut saya, MA ini juga main-main. Itu prodi-periksa hakimnya, menurut saya. Ya, baik. Saya sama sekali merasa dipermalukan, sebagai orang yang pernah memimpin DPD, ketika MA memutuskan hal yang substansi, untuk kelembagaan DPD, ternyata sangat tidak cermat, dan sangat tidak profesional, dan perlu dicurigai. Artinya, dengan adanya masalah ini, Pak Laude, menurut Anda, sebaiknya DPD menahan diri dulu, untuk tidak menggelar sidang paripurna, seperti yang kemudian memicu kericuan ini. Artinya, klirkan dulu masalah di MA. Saya fahami. Kalau tidak ada sidang paripurna, itu DPD sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi pimpinannya, karena sudah berakhir masa pimpinan mereka, sesuai dengan tatibnya yang diputuskan, tahun 2017 ini, atau tahun 2016 kemarin. Bukan tahun 2014, bukan. Jadi, ini persoalan-persoalan administrasi hukum kelembagaan, menurut saya, yang parah. Yang memperburuk, itulah DPD, yang menjadikan anggota-anggota DPD berkelahi seperti sekarang ini. Andainya putusan MA itu benar, administrasinya, itu tidak akan dipersoalkan. Saya juga tidak akan ngomong seperti ini. Meskipun saya tetapkan kritik secara subjektif, ini orang-orang di sana sudah tidak layak lagi menjadi pimpinan DPD. Itu yang saya harus katakan. Ya, ya. Baik. Dan untuk apa, Bu Ratu Pak Farouk Muhammad yang pertahankan itu? Baik. Untuk apa? Karena dia diakui lagi mereka, Kak. Seorang-seorang mau digusur itu. Jadi, orang yang pertahankan, orang yang tidak mau digusur itu, kayak anak-anak itu, menurut saya. Oke, baik. Bu Siti, ada pandangan? Iya. Soal bahwa ketika, apakah sebaiknya ditunda dulu, meng-clearkan masalah di MA, atau rupanya permasalahannya juga berada di MA, kalau menurut Pak Laude begitu, walaupun pihak lain juga, Pak, pihak MA maupun pihak yang mungkin berada di segaris dengan pimpinan DPD sekarang ini, mengatakan bahwa itu adalah salah ketik dan tidak menjadi substansi. Menurut Anda, apakah sebaiknya di-clearkan dulu di MA-nya, kemudian baru digelarkan? Menurut saya, dua-duanya. Jadi, ini sudah kompleks. Masalahnya sudah kompleks dan agak, apa ya, agak serius, sudah serius ini. Oleh karena itu, ya memang seharusnya, DPD sekarang ini cepat sadar untuk menjaga maruahnya. Baik. Untuk menjaga maruahnya, tadi Bang Laude sudah mengatakan, karena dia sudah di dalam ya, pernah jadi wakil ketua dan sebagainya, dan dia termasuk orang yang vokal, dan karena kevokalannya sering juga berantem dengan institusi atau lembaga lain. Menurut saya, ini yang harusnya dibenahi secara serius. Sekarang kan tidak orang per orang lagi. Di internal DPD itu ada faksi-faksi. Faksi-faksi masing-masing punya pengikutnya. Bagaimana sekarang kalau ada krisis kepemimpinan di dalam itu ya, terjadi krisis kepemimpinan, lalu acuannya kemana? Karena mereka juga tidak bisa menerima keputusan MA itu secara bulat juga. Sementara tatibnya sendiri ini juga menimbulkan pro-kontra juga yang dipahami oleh DPD. Oleh karena itu ya menurut saya, jalan satu-satunya yang bisa dalam jangka pendek ini, mencari sosok yang bisa paling tidak diterima oleh dua kubu yang pro dan kontra. Sebenarnya kita bicara ini hanya untuk mencarikan solusi supaya mereka solid lagi dulu ya. Belum bicara soal kinerja ini ya. Bahkan belum bicara soal kinerjanya. Meningkatkan peran DPD begitu. Ya ini kan untuk cooling down dulu. Cooling down. Siapa dari sosok-sosok yang betul-betul trusted ya di internal DPD itu, ya kalau bukan Bu Hemas dan Pak Faruk, silakan dicarikan yang dianggap mungkin betul-betul bisa menjembatani. Perlu ada pihak luar tidak menurut Anda? Karena kalau diserahkan kepada mereka kembali, akhirnya terjadi adalah yang kita lihat berulang kali ini. Menurut saya mereka ini kan sebetulnya fragmented ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu individual-individual sehingga mereka itu, kalau pun ada keinginan masih sayup-sayup kan gitu. Nah sekarang ini lebih frontal. Individu-individu yang bisa-bisa ya? Ya, sekarang lebih frontal. Dan ada fragmentasi yang faksi-faksi tadi. Faksi-faksi. Jadi sudah kelompok bertemu kelompok versus begitu ya? Nah ini kan berhadapan pro-kontra. Siapa mendukung siapa? Siapa memang beraliansi dengan siapa kan gitu. Oleh karena itu ya menurut saya mungkin ada sosok yang katakan gitu, disegani, relatif disegani, relatif didengar dan sebagainya. Meskipun dalam politik memang berat. Pastinya mereka sudah partisan dan sebagainya. Tanpa itu menurut saya, karena dia menolak, lebih banyak menolaknya mereka terhadap keputusan MA. Sementara tatibnya sendiri juga susah untuk diterima juga oleh yang lain. Menurut Anda mundurnya Faruk, mundurnya GKR hemas, apakah juga bisa menjadi solusi? Atau akan menimbulkan, karena faksi ketemu faksi nih? Itu, itu yang harusnya dibicarakan. Jadi apa ini solusinya? Jadi what's next? So what kan gitu? Jadi win-win solusinya itu akan seperti apa? Tidak mungkin kan stagnasi seperti ini. Sementara tadi itu Bang Laude sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa ada delegitimasi terhadap kemimpinan yang ada dan ada keinginan untuk menghadirkan pemimpin baru atau ketua-ketua baru yang jauh lebih representatif dan sebagainya. Nah, kalau itu halnya ya memang harus didengar. Karena tidak mungkin mereka resistensi terus-menerus dan lalu melakukan violence, kekerasan-kekerasan seperti itu. Baik, sebagai penutup singkat saja Pak Laude, singkat sekali kalau Anda sendiri sebagai orang pernah di dalam DPD, Anda setuju tidak soal kepemimpinan 2,5 tahun itu? Atau Anda tetap memegang bahwa yang 5 tahun yang paling benar? Begini, bagi saya apapun yang dikutusan lembaga itu yang harus jadi acuan bagi lembaga itu sendiri. Saya tidak setuju secara pribadi untuk 2,5 tahun. Tetapi ketika diputuskan secara musyawara dan bukan voting yang 2,5 tahun itu itu berarti putusan kelembagaan yang tidak bisa diganggungkan oleh pihak lain. Dan makanya saya bilang ini sebagai akibat dari kinerja pimpinan DPD yang sekarang ini itu tidak maksimal menurut mereka. Karena itu, menurut saya harus tidak... Mereka ini harus menurutkan mengakui kekurangan mereka sendiri sebagai orang yang... Ya, orang dewasa yang selama ini jadi pemimpin. Padahal di DPD, seperti itu. Baik. Baik, terima kasih, Bung Laudeda. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya dari Sidang Paripurna DPD. Sepertinya sidang ini akan berlangsung sampai malam ya. Dan perkembangan seperti apa. Terima kasih, Ibu Siti Zuro. Semoga para senator, karena mereka maunya disebut senator, yang berada di Sidang Paripurna hari ini, dewasa, seperti pesan dari Pak Laudeda. Terima kasih sekali lagi.